Intro Di mana asalnya tina naon? Seekor lutung terpisah dari kawanannya masuk pemukiman warga Mati tersengat listrik di kampung Cibunar Gede Pangerangu Diduga terancam dari habitatnya di situ Gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangerangu Seekor lutung masuk pemukiman dengan memanjat saluran tegangan tinggi Di kampung Cibunar RT13 RW3 Desa Gede Pangerangu Kecamatan Kodampit, Kabupaten Sukabumi Nas lutung tersebut saat lari di saluran listrik bertegangan tinggi Tersengat hingga menimbulkan letupan yang membuat sejumlah warga kaget dan berlarian Listrik sempat mati hingga 5 menit Dan saat dipastikan oleh warga di area letupan Seekor monyet berekor panjang jenis lutung sudah tergeletak Kejadian tersebut terjadi pada minggu siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Tanggal 22 September 2024 Tadi lutungnya lari dari sana Nah ke sana Tiba-tiba ada suara ketungan Orang-orang pada lari-lari di sana Ada lutung, ada lutung jatuh Sengat listrik Saya lihat di sana Sudah tergeletak Diduga kena apa tadi itu? Kena sengatan listrik mungkin Lalu siapa saja tadi yang sudah datang ke sini, Kang? Dari pihak perhutani Tadi sudah ada Ini dipastikan lutungnya masih hidup atau mati? Sudah mati sekarang, wujudnya sudah mati Awalnya masih hidup? Awalnya masih hidup Bagus, yang dilakukan pertolongan pertama siapa, Kang? Saya sendiri sih, kasih minum Oh, minum ya Tapi tidak tertolong ya? Ya, tidak tertolong Lutung Jawa merupakan primata endemik Indonesia yang terancam punah Lutung Jawa terancam oleh perkebunan, kelapa sawit, penerbangan hutan dan pertumbuhan populasi manusia Serta perubahan zona hutan lindung ke dalam zona pemanfaatan hingga perluasan area wisata Karena merasa terancam dan bermigrasi ke perkebunan hingga pengukiman Saat dimindai keterangan, Asep Suganda, Kepala Resort Situgunung menjelaskan Bahwa populasi lutung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Resort Situgunung meningkat Populasi lutung biasanya bergerombol ya Bergerombol mungkin saja itu terpisah dari kawanannya Atau ada warga yang memelihara lutung tersebut Karena kalau dari kawasan kurang lebih ke TKP itu 5 km lah ada ya 5 km sehingga agak jauh dari kawasan Ke lokasi TKP tersengatnya lutung oleh saluran listrik Nah dimungkinkan Pak ketika migrasinya dari suatu tempat atau di Taman Nasional Apakah karena ada ancaman merasa terusik oleh wisata atau bagaimana Pak? Kalau ancaman mungkin kalau melihat populasi di Situgunung malah ada peningkatan ya Ada peningkatan yang banyak dan perkembang diakannya cukup stabil Tetapi bisa saja mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa bisa saja itu terpisah dari kawanannya Terus ke alur sungai Kemudian menyelusuri jejak-jejak lamanya Di daerah pohon bambu ya Pohon bambu mungkin terpisah dari kawanannya Atau tadi ada yang memelihara Dari Kecamatan Kaurampit, Kabupaten Sukahumi, Asopriyatna, LRTP melaporkan Awas, awas Tumpang Terima kasih Terima kasih Terima kasih